Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Bedah formasi Manchester United di bawah Ralf Rangnick, pakai skema tak lazim. Bakal seperti apa formasi Manchester United seandainya ditangani pelatih asal Jerman Ralf Rangnick? Ralf Rangnick bukan nama sembarangan di kanca sepak bola Jerman. Dia pernah membesut sejumlah tim Bundesliga sebelum bekerja sebagai Head of Sport and Development di Lokomotiv Moskow, Rusia. Namun jika bicara soal formasi, Rangnick termasuk pelatih yang adaptif. Termasuk saat menangani Hoffenheim dengan 4-3-3 dan kemudian berubah menjadi 4-4-2. Sementara itu di RB Leipzig, dia meraih kesuksesan dengan skema 4-2-2-2. Sebuah ide segar yang menurutnya belum pernah diterapkan di tim manapun, baik di Jerman ataupun di Austria. Harimakuir akan tetap jadi andalan menjaga lini belakang Manchester United. Berpasangan dengan Rafael Varane atau Victor Lindelof, Aaron Wanbisaka, dan Luke Shaw bisa menemani di sisi kanan dan kiri. Di pos geladang, Rangnick jelas punya pilihan lumayan banyak. Ada Nemanjomatik, Paul Pogba, dan Scott Metominay. Ditambah Bruno Fernandes dan Jesse Lingard, atau mungkin tiba saatnya bagi Donny van der Beek untuk bersinar. Di sisi lain, jangan lupakan juga kalau Manchester United punya Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Kemudian Christian Tornado dan Edison Cavani bisa bermain bersama di depan dengan kualitas goalscore yang mereka miliki. Pelatih kelahiran 29 Juni 1958 tersebut akan menuntut sepak bola yang cepat, proaktif, menyerang, menyerang balik, menekan, menarik, dan tentunya menghibur. Akankah terwujud di Manchester United? Manchester United selitkan klausur rahasia dalam kontrak interim Rangnick. Apa itu ya? Manchester United dikabarkan telah memiliki sosok yang akan diangkat sebagai pelatih interim dalam waktu dekat ini. Sayangnya, MU enggan menggunakan jasa karik lebih lama lagi. Mereka berniat mengangkat seorang pelatih interim dengan kontrak hingga akhir musim 2021-2022 sebelum mengangkat nakoda tetap pada musim panas. Rangnick yang sudah tidak pernah melatih lagi sejak menangani RB Leipzig pada tahun 2019 lalu. Dia kini lebih sibuk mengurus klub dari balik layar sebagai kepala olahraga dan pengembangan. Jabatan tersebut pertama kali dilakoni di tahun 2019. Rangnick memegang klub-klub yang berada di bawah naungan minimum energi ternama dunia seperti RB Leipzig dan RB Salzburg. Lalu pada musim panas kemarin, dia hankan ke lokomotif Moskow untuk menjelani peran yang sama. Jadi kalau benar bergabung dengan MU, Ravnick ibarat turun gunung. Lansir di atletik, dia bisa melakoni peran yang sama di Old Trafford usai kontrak interim yang berakhir. Lebih rincinya, MU mengikat pria berumur 63 tahun itu dengan kontrak yang berlaku selama 6 bulan saja. Dalam kontrak itu juga terselip klausul di mana MU bisa berkonsultasi dengan Rangnick selama 2 tahun. Besar kemungkinan, Rangnick akan menjadi juru transfer bayangan MU selama kurun waktu 2 tahun tersebut. Tentu bukan dalam urusan jual-beli, lainkan dalam memilih talenta yang tepat untuk memperkuatim. Berdasarkan laporan lainnya, MU diketahui akan mengumumkan peresmian kedatangan Rangnick dalam waktu dekat ini. Namun, dia belum akan menemani Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ketika menghadapi Chelsea. Jarak waktu yang tersedia amat sempit mengingat MU bertemu Chelsea akhir pekan ini. Dan klub harus mengurus izin kerja buat Rangnick. Sehingga, besar kemungkinan Rangnick baru bisa menemani saat bertemu Arsenal awal bulan Desember. Dalf Rangnick tahu apa yang harus diperbaiki Manchester United? Manchester United dikabarkan akan segera mengangkat Rangnick sebagai pelatih interim. Dan diam-diam, pria asal Jerman itu sudah mengikuti kipra Dredeville sejak lama. Rangnick sendiri sudah tidak aktif melatih lagi sejak tahun 2019 lalu. Tampaknya, dia lebih nyaman bekerja di belik layar dengan jabatan barunya sebagai kepala olahraga dan pengembangan yang telah dilakoni sejak cabut dari RB Leipzig. Pada musim panas kemarin, Rangnick pindah ke lokomotif Moskow dengan peran yang sama. Dan setelah beberapa bulan, dia harus turun gunung dan menerima pekerjaan sebagai pelatih sementara Dredeville. Tak disangka, Rangnick sudah mengikuti Manchester United sejak lama. Dia mengetahui apa yang salah dari raksasa Inggris tersebut. Utamanya setelah Sir Alex Ferguson memutuskan untuk pensiun di tahun 2013 lalu. Pada tahun 2019, Rangnick pernah berkomentar soal strategi MU. Dia menganggap keterpurukan Dredeville bukan disebabkan oleh pelatih, tapi pemilihan pemain yang kurang tepat. Sejak Sir Alex pergi, performa mereka jadi lebih buruk. Mereka tidak pernah memenangkan gelar sejak dia hengkang. Di klub manapun, jika Anda tidak bisa mendapatkan pemain yang tepat, maka jangan merekrut yang salah. Anda akan berada dalam masalah besar jika melakukan itu dalam satu atau dua dan tiga perusahaan transfer berturut-turut. Saya juga berpikir kalau mereka bisa lebih baik dengan baik kiri. Saya tahu mereka punya look show, tapi saya tidak begitu yakin apakah dia berada di level yang sama dengan yang Anda butuhkan buat klub seperti Manchester United, kata Ralf Rangnick. Sampai kapan Michael Carrick menjabat sebagai pelatih court taker Manchester United? Michael Carrick mengaku tak mengetahui secara pasti sampai berapa lama dia akan menjabat sebagai pelatih court taker Manchester United. Sejak awal pekan kemarin, Carrick resmi ditunjuk sebagai pelatih court taker Manchester United Usai Sludger, resmi dipecat penyusul kekalahan 1-4 dari Watford. Carrick pun sudah memulai debutnya sebagai court taker MU dalam laga melawan tuan rumah Villarreal tengah pekan kemarin. Setan Merah sukses memenangi laga ini dengan skor 2-0. Saat ini Manchester United sibuk mencari pelatih interim yang akan diberi kontrak hingga akhir musim. Gabar menyebut Setan Merah sudah mencapai kata sepakat dengan Ralf Rangnick. Saya tidak perlu bertanya lebih banyak. Itu terjadi dengan cepat dan ini adalah peran saya untuk saat ini dan beberapa lamapun itu. Saya fokus untuk beberapa hari ke depan dan apapun yang terjadi setelah itu akan terjadi setelah itu juga. Carrick juga melontarkan harapannya untuk squad Manchester United saat ini, terutama dalam laga melawan Chelsea akhir pekan besok. Kami harus labil dan bersama-sama seperti yang kami tunjukkan melawan Villarreal. Mudah-mudahan saya sudah memberi para pemain apa yang kami butuhkan dan membuat mereka sadar akan apa yang kami harapkan. Saya berharap para pemain memberikan yang terbaik dan mencoba yang terbaik. Saya mengatakan hal yang sama kepada anak-anak saya. Tandas Michael Carrick Sampai jumpa di video selanjutnya.